Durjanak Satria Jilid II. Maklumlah, guru mereka adalah juga ayah NIO Yara. Sekarang NIO yang tidak menyatakan hendak mencari ayah, jelas karena sekarang dia belum sudi mengakui NIO Boks sebagai ayahnya. Maka dalam hati pengki berdua sama berpikir, dari nada ucapan NIO Sute ini, bukan saja dia merasa sirik terhadap sukoh, tampaknya dia juga tidak puas terhadap ayahnya sendiri. Cuma, apapun juga adalah ayah dan anak, rasanya diatakan bertindak sesuatu yang tidak menguntungkan ayahnya sendiri. Walaupun tidak tahu apa maksud tujuan NIO Yem sehingga pengki berdua merasa tidak tentram. Tapi sekarang mereka berdiri satu garis dengan sukoh sendiri yang hendak membantu Hon Wibu dan mencegah tindakan Bin Sing Leong yang bermaksud mengangkangi ciri Wan Pio Kio sebagai milik pribadinya. Sedangkan Beking Bin Sing Leong tak lain tak bukan adalah guru mereka sendiri. Sebab itulah bila mana NIO Yem berjiwa sama dengan ayahnya, hal ini tentu akan menimbulkan was-was mereka. Tapi dengan ucapan NIO Yem tadi dapatlah mereka merasa lega dan benar-benar menganggapnya sebagai orang sendiri. Begitulah setelah pengki berpikir sejenak lalu ia berkata, kami sendiri tidak mempunyai jabatan apapun sehingga tidak berani mencari beliau di kantornya. Terus terang, selama dua tahun tinggal di Kofaraja hanya dua kali saja kami bertemu dengan suhu di Piau Kio. NIO Yem kelihatan kecewa, katanya. Jika demikian, jadi kalian juga tidak berdaya mencari dia? Bukannya tidak berdaya sama sekali, soalnya cuma. Cuma apa tanya NIO Yem? Sung Pengki tidak langsung menjawab, tapi katanya, Sute, tentunya kau tahu kami hendak pergi ke rumah Bin Su Heng atas panggilannya. NIO Yem menjawab, oh, apa maksudmu kalian akan membantuku mengadakan janji pertemuan dengan gurumu melalui panggilan Bin Sing Leong kepada kalian ini? Betul, jawab Pak Aki. Toa Su Heng adalah perwirahan Lim Luin, dia juga murid pewaris kesayangan suhu, tentu saja setiap saat dia boleh menemui suhu. Terus terang, ketika ku tahu kalian hendak pergi ke rumahnya, pernah juga timbul pikiranku untuk menemuinya dan minta bantuan padanya, kata NIO Yem. Tapi, aku tidak percaya kepada pribadi Bin Sing Leong ini. Ya, yang ku kuatitkan juga begitu, kata Pengki. Bild dia tanya untuk apa kita mencari suhu apakah boleh ku katakan mengenai pesanmu ini? Tidak, jawab NIO Yem. Jika begitu terpaksa harus untung-untungan, ujar Pengki. Dalam Piyo Kiok sekarang sedang menghadapi suhat urusan besar, urusan ini dirancang oleh suhu sendiri, yakni menyuruh Bin Su Heng tampil bekerja baginya. Bin Su Heng lantas menyuruh kami bekerja untuknya. Panggilannya kepada kami ini bisa jadi akan membawa kami menghadap suhu. Tapi aku tidak sabar menunggu kabar kalian, kata NIO Yem. Biar begini saja, aku pun ikut kalian pergi ke tempat Bin Sing Leong, aku akan bertindak menurut keadaan dan pasti takkan membuat susah kalian. Tapi bila Sute tidak menjelaskan siapa dirimu, care bagaimana bisa masuk ke rumah Bin Su Heng tanya Pengki. Biarlah aku dianggap sebagai seorang Piyo Su yang ikut pergi bersama kalian, ujar NIO Yem. Tidak bisa jadi, Bin Su Heng kenal setiap Piyo Su Gin Wan Piyo Kiok ini, kata Pengki. Baik, jika begitu biarlah aku masuk sendiri ke rumahnya, cukup kalian membawaku sampai di depan rumahnya saja, ucap NIO Yem. Pengki menggeleng. Ku rasa tidak enak, kurang enak apa tanya NIO Yem. Meski jabatan Bin Su Heng tidak tinggi, tapi dia erdalah perwirahani IM Kun yang cukup berkuasa, di rumahnya juga banyak penjaga, bila engkau tidak mau memberitahu apa hubunganmu dengan Bin Su Heng, jelas juga tidak dapat menerjang masuk begitu saja. Pula umpama engkau dapat menyusup ke dalam secara diam-diam, untuk dapat menemui Bin Su Heng juga perlu tanya kepada anak buahnya. Dan kira bagaimana engkau akan menghadapi mereka? NIO Yem menggeleng, aku tidak peduli bagaimana caranya, biarlah nanti aku bertindak menurut keadaan bila sudah masuk ke rumahnya. Tiba-tiba Ohlian Kui menimbrung, kalau cuma mau masuk ke rumah Bin Su Heng dan juga dapat bebas dari pertanyaan penjaga, aku mempunyai suatu akal. Oh, engkau mendapat akal bagus apa tanya Pengki? Hendaknya maklum, Ohlian Kui adalah murid NIO Bok yang terkecil, biasanya tidak banyak bicara dan tidak mempunyai sesuatu gagasan. Sekarang dia bicara dengan penuh keyakinan, tentu saja Song Pengki merasa heran dan ragu. Tapi Lian Kui lantas bertutur, sebenarnya akal ini pun bukan berasal dari pikiranku sendiri. Cuma ku pikir bila Sukoh sengaja menyediakan kereta ini bagi kita, ku yakin pasti mempunyai tujuan tertentu dan sangat mungkin sebelumnya Sukoh sudah menduga akan kejadian ini. Pengki merasa keterangan Lian Kui ini cakup beralasan, segera ia berkata, Betul juga. Ayolah sute silakan naik kereta. Waktu itu cuaca tiba-tiba berubah mendung dan mulai hujin gerimis. Kebetulan bagiku, tidak sampai kehujanan, ucap NIO Yam dengan tertawa. Sungguh rapi pemikiran bibi bagi kalian. Meski kereta ini serupa kereta kode umumnya, tapi biasanya kereta ini kami gunakan juga dalam perjalanan waktu mengawal barang, kegunaannya bukan cuma untuk berterduh saja. Baik aku jadi ingin tahu apa kegunaannya, kata NIO Yam. Akal yang kemaksudkan justru hendak menggunakan. Kereta ini, tutur Lian Kui. Cuma untuk itu terpaksa harus membuat susah sute sebentar. Waktu dia bicara, Sung Pengki lantas membuka sepotong papan, kiranya kereta ini memakai lapisan rangkap rahasia. Inilah tempat rahasia yang kami gunakan untuk menyimpan barang berharga, tutur Pengki. Di sini dipasang pesawat rahasia yang dibuat oleh ahli pesawat yang mahir. Orang awam tidak tahu di kereta ini ada lapisan rangkap. Cuma luang lapisan rangkap ini sangat sempit, engkau harus meringkuk di situ. Hanya tersiksa sebentar saja tidak menjadi soal, biarlah ku catat atas utang Bin Sing Leong, kata NIO Yam dengan tertawa. Saat itu Bin Sing Hang sedang menunggu kedatangan kedua suteinya di kamar rahasia. Bila mana hari mendung, penyakit tencoknya selalu kemat, mukanya juga suka gatal-gatal. Apa yang dirasakan ini memang dua macam penyesalan selama hidupnya. Kedua urusan ini ada sangkut prautnya dengan ibu gurunya dahulu, yaitu Encilo. Pertama, yaitu terjadi waktu dia masih muda. Meski dia tidak terhitung pemuda cakap, tapi wajahnya cukup baik, namun akhirnya berubah menjadi burik. Buriknya itu bukan lantaran sakit cacar melainkan buatan manusia. Waktu Encilo diusir oleh Eni Yoto Akoh, kebetulan waktu itu Song Ting Siau diminta Beng Goan Siau agar menjenguk Encilo. Antara ketiga orang itu memang bersahabat karib. Ketika datang, kebetulan pula Song Ting Siau menghadapi peristiwa Encilo diusir Eni Yoto Akoh itu sehingga terjadi salah paham dan Song Ting Siau bergebrak dengan Eni Yoto Akoh. Dalam pertarungan itu Eni Yoto Akoh menghamburkan segenggam tilianci atau biji teratai besi, tapi Song Ting Siau sempat menyampuknya dengan tenaga pukulan yang dasyat, biji teratai besi itu berhamburan dan sebagian menghujani muka Bin Sing Leong yang sedang bersorak memberi semangat kepada Seng Bibiguru. Setelah biji teratai besi dikeluarkan, bekas luka itu lantas berubah serupa sarang tawon yang menghiasi mukanya. Berubih menjadi burik masih mendingan, ada urusan lain yang membuatnya cedera bahkan hampir mengakibatkan dia cacat selama hidup. Peristiwa itu terjadi pada tahun meninggalnya Encilo, karena ada urusan waktu itu Bin Sing Leong pergi ke negeri Thaili. Dalam perjalanan perbatasan inlam dia kepergok Encilo dan Ki Tiang Hong. Ki Tiang Hong benci kepada Bin Sing Leong karena berulang kali dia membantu gurunya membuat susah Encilo, terlebih benci lagi karena Bin Sing Leong rela menjadi antek kerajaan yang memusuhi kaum patriot. Maka sekali serangan ia bermaksud meremukan tulang pundak Bin Sing Leong, bila mana Encilo tidak mintakan ampun baginya, tentu waktu itu juga Bin Sing Leong sudah cacat selama hidup. Tidak lama setelah kejadian itu, Encilo lantas gugur dalam suatu pertempuran di Siao Kim Jong. Sepulangnya Bin Sing Leong di Kota Raja, dengan berbagai obat mujarab istana dapatlah dia menyembuhkan tulang pundaknya yang patah sehingga terhindar dari cacat selama hidup, walaupun begitu kungfunya juga banyak terpengaruh. Meski atas bantuan gurunya dia diangkat sebagai perwira Hong Lim Kun, tapi kalau kungfunya kurang becus tentu juga akan berpengaruh kepada karirnya, kisah kejadian masa lampau itu dapat dibaca dalam Kelana Buwana. Ada pun terhadap Ki Tiang Hong dan Song Tin Siao yang lihai itu biarpun gurunya juga bukan tandingannya, tentu saja ia terlebih tidak mampu membalas dendam. Sebab itulah meski Encilo sudah mati tetap ia benci kepadanya terlebih pada waktu cuaca lembab, kalau muka gatal dan encok kemat, selalu timbul rasa gemasnya terhadap Encilo yang dianggapnya sebagai pokok pangkal penyakitnya itu. Hari ini rasa sakit encok itu terlebih berat daripada biasanya, cuma untung ada suatu peristiwa menyenangkan yang akan dihadapinya sehingga banyak mengurangi rasa bencinya terhadap Encilo. Selekasnya aku akan menjadi con jetiao hau dari Piau Kiok nomor satu di kota raja ini, kedudukan ini jauh lebih menyenangkan daripada menjadi perwira menengah, demikian ia berpikir. Bila mana aku dapat berbuat bebe ia pahal yang menyenangkan hati suhu, tentu kedudukanku akun bertambah kukuh. Begitulah selagi ia dibuai lamunan yang muluk-muluk, tiba-tiba terdengar suara pinta diketuk, suara seorang anak muda berkati, ayah, paman song dan oh sudah datangi. Pemuda ini adalah putra Bin Sing Leong, namanya Bin Tingkau. Usianya tahun ini baru 20, jadi selisih tidak banyak dengan usia oh lian kuwi. Segera Bin Sing Leong membuka pintu kamar dan berseru, kedua sute, sudah kutunggu kedatangan kalian. Lalu ia memberi pesan kepada anaknya. Jaga di luar dan awasi orang yang keluar masuk, siapapun dilarang mengganggu ku. Segera ia menutup kamar dan menyilakan pengki dan lian kuwi duduk. Entah ada urusan apa suheng memanggil kami pengki lantas tanya. Sabar dulu, jawab Sing Leong dengan tertawa. Aku justru ingin tanya dulu kepada kalian, adakah akhir-akhir ini terjadi sesuatu urusan istimewa di Piau Kiok kalian? Tidak ada, jawab pengki. Ku harap suheng jangan khawatir. Meski Han Cong Piau tahu sayang kepada anak menantunya, tapi sampai saat ini belum pernah kami dengar bahwa beliau hendak mengangkat menantunya untuk menggantikan dia. Inilah urusan yang paling diperhatikan Bin Sing Leong, dia pernah pesan kepada pengki dan lian kuwi agar mengawasi gerak-gerik setiap perubahan Piau Kiok, terutama mengenai menajemennya, sebab itulah sebelum ditanya pengki lantas bertutur dulu. Tak terduga Bin Sing Leong lantas tertawa, katanya, kau salah, Sute. Pengki jadi melengak, tanyanya dengan tidak enak hati, aku salah omong apa, Su Heng? Ia khawatir kalau Bin Sing Leong mengetahui dia lagi berdusta. Maka Sing Leong berkata pula dengan tertawa, bukan itu yang ku tanyakan, jika Su Hu menjadi bekingku, masakah cuma jabatan Cong Piau tahu sebuah Piau Kiok saja tidak bisa ku pegang memangnya? Hau Tian Lan itu berani berebut denganku. Pengki merasa lega, katanya, ya, kiranya aku tiga alah tampa. Jadi urusan yang Su Heng tanyakan. Urusan pertama yang ingin ku ketahui adalah dua hari terakhir ini apakah Piau Kiok ada kedatangan tamu yang tak dikenal? Atau meski bukan orang asing, tapi terhitung tokoh Kang O dari daerah lain? Pertayaan ini membuat hati pengki berdua berdebur lagi, mereka menjadi ragu apakah mungkin Bin Sing Leong sudah tahu akan kedatangan N.I.O.Y.M.? Cepat mereka menjawab, tidak, rasanya tidak ada. Etnah ada apa? Su Heng tanya urusan ini pengki coba menambai bertanya. Masa kalian tidak tahu berita besar yang timbul di kota raja akhir-akhir ini? Pergaulan kami kurang luas apa yang terjadi di luar rumah sangat sedikit yang kami katahui. Memangnya ada berita besar apa? Dapatkah Su Heng memberi tahu jawab pengki? Akhir-akhir ini terjadi beberapa perkara pencurian yang aneh, tutur Sing Le Chang. Orang yang kehilangan kebanyakan adalah pembesar dan bangsawan, antara lain adalah The Kokong ada lagi Su Silong dari Kementerian Kehakiman. Cukup ku sebut dua orang korban saja sudah dapatkah bayangkan betapa brutalnya pencuri itu? Pengki terkejut, katanya, Kementerian Kehakiman bertugas mengadili penjahat, Su Silong adalah orang kedua dari Kementerian itu, biasanya dikenal dengan julukan Hoat Giyain Lo, Raja Akhirat Hidup, yang suka menjatuhkan hukuman berat bagi setiap penjahat. Bahwa dia sendiri kemalingan, ini sungguh peristiwa luar biasa. Entah berapa banyak harta bendanya yang hilang? Tidak sedikit, tapi juga tidak terlalu banyak, beberapa korban itu seluruhnya cuma kehilangan belasan laksatahil perak saja, tutur Sing Leong. Cuma, korban pencurian itu kebanyakan adalah pembesar dan bangsawan, maka instansi yang bertugas di bidang keamanan mau tak mau harus berusaha membongkar kasus pencurian brutal ini. Meski Komandan Hong Lim Kun kami tidak ditugaskan di bidang pencurian, tapi kami pun diminta membantu instansi yang bersangkutan untuk membongkar pencurian ini. Dan atas perintah Komandan, aku pun termasuk salah seorang yang ikut menyelidiki kafus ini. Memangnya ada sangkut paut apa antara Piao Kiok dengan kasus pencurian ini? Tanya Peng Ki. Ia benar-benar rada khawatir kalau Bin Sing Leong membuat susah Hon Wee Bu dengan alasan kasus pencurian ini. Tapi Bin Syok Leong lantas menjawab, aku pun tahu Piao Kiok tidak ada sangkut paut dengan urusan pencurian, betapa berani Hon Wee Bu juga tidak berani berkomplot dengan kawanan bandit. Cuma, sudah berpuluh tahun ia menjadi Cong Piao Tau, pergaulannya luas, bila ada orang ternama datang ke kota raja sangat mungkin diketahui olehnya. Bahkan tokoh-tokoh itu mungkin akan berkunjung padanya. Sebab itulah kuminta keterangan kepada kalian. Tidak ada, setau kami selama dua hati terakhir ini Cong Piao Tau tidak menerima tamu, dalam pembicaraan juga tidak pernah menyinggung nama itu orang ternama yang berkunjung ke kota raja sini, tutur Peng Ki. Baiklah, jika begitu utusan ini boleh dikesampingkan sementara, kata Sing Leong. Cuma tetap kuminta kalian mengamati urusan ini bagiku. Tentu saja kami takkan melupakan pesan Toa Suheng, jawab Peng Ki dan Lian Kui berbareng. Bin Sing Leong, Seperti dapat menyelami pikiran kedua sutenya, katanya pula, aku cuma minta Han Wibu menyerahkan jabatan Cong Piao Tau kepadaku dan tidak perlu ku bikin susah dia dengan alasan berbagai perkara pencurian ini. Tapi bila mana dia tetap tidak tahu diri tentu akan lain persoalannya. Peng Ki berdua tidak berani menanggapi. Maka Sing Leong menyambung lagi, mengenai beberapa perkara pencurian itu, ada satu hal yang perlu diperhatikan dan lupa ku katakan kepada kalian. Bahwa beberapa perkara pencurian itu dilakukan oleh satu orang yang sama, hal ini dapat ku tarik kesimpulan dari kera bekerjanya. Yang disukai pencuri itu adalah kiren Goan Po, lantakan emas, seperti kejadian di Istana Pangeran Teh. Banyak barang antik berharga tidak disentuhnya, yang diambil cuma beberapa puluh potong kim Goan Peh. Untuk itu, Orark Piao Kio kalian tentu lebih tajam itu, telinga kalian, maka kalau melihat atau mendengar ada orang menghamburkan duit secara royal di kota ini hendaknya segera aku diberi lapor. Baru sekarang Peng Ki berdua tahu duduknya perkara, mereka pikir kiranya si pencuri yang jahil ini adalah N.I.O. Sute. N.I.O. Yam. Dengan sendirinya pikiran mereka itu tidak diutarakan, mereka cuma menghiakan saja setiap pesan Seng Suheng. Terdengar Bin Sing Leong berkata lagi, perkara lain justru lebih penting daripada beberapa perkara pencurian ini. Apakah kalian tahu urusan yang diperbuat Sekiat Sute di poting tempoh hari? Peng Ki menjawab, Konon di rumah Pui Suheng dia mengalahkan bandit terkenal dari Kuantang, apakah Toa Suheng maksudkan kejadian ini? Urusan ini sudah lama tersiar luas di dunia kau go, dengar, sendirinya Peng Ki berdua tidak dapat berlagak tidak tahu. Ya, jawab Sing Leong. Cuma, mungkin yang kalian ketahui cuma serba sedikit daripada apa yang terjadi sesungguhnya. Oh, ada masalah apa lagi tanya Peng Ki. Meski dia pernah bergebrak dengan Uti Keng, tapi sebenarnya mereka adalah satu komplotan, kata Sing Leong. Masa begitu Peng Ki terperanjat? Kau tidak percaya ucapan ku tanya Sing Leong. Bukan tidak percaya, hanya saja entah Suheng berdasarkan bukti apa. Buktinya tak belum ku pegang, hanya banyak tanda-tanda yang mencurigakan. Untuk ini tidak ingin ku biarakan dengan kalian, aku cuma minta kalian membantuku melakukan sesuatu. Silakan Suheng bicara, jawab Peng Ki dengan sanksi. Sesudah kejadian di tempat keluarga Pui itu, tidak lama C. Sekiat lantas menghilang, tutur Sing Leong. Yang kami ketahui hanya dia sudah meninggalkan kota Poting, tapi tidak tahu ke mana perginya. Apakah Suheng menghendaki kami menyelidiki jejaknya? tanya Peng Ki. Tapi sayang mungkin sementara ini kami tidak dapat meninggalkan Piao Kiok. Piao Kiok memang lagi banyak urusan umpama kalian mau pergi juga tidak kuizinkan, ujar Sing Leong. Cuma di antara sesama saudara seperguruan hubungan kalian dengan Sekiat terhitung paling karib, maka kalian perlu bersiap-siap. Bersiap-siap bagaimana tanya Peng Ki dengan tidak enak. Bila Sekiat datang ke kota Raja, sangat mungkin diam-diam akan menemui kalian, tutur Sing Leong. Apakah C. Suheng sudah datang kemari? tanya P. N. G. Ki. Aku tidak bilang dia sudah datang, tapi bukan mustahil dia. Memang berada di sini. Pendek kata, kemungkinan kedatangannya ke kota Raja ini sangat besar. Sebab apa tanya Peng Ki dan Lian Kui berbareng? Kami meacurigai dia yang melakukan pembongkaran penjara di poting dahulu, orang yang membawa lari Pui Liang di rumah Pui Ho itu juga dia. Hubungan Oh Lian Kui cukup akrab dengan C. Sekiat, tanpa terata ia membelanya, kukira tidak sampai terjadi begitu. Dengan menyerempet bahaya waktu itu C. Suheng bergebrak dengan Uti Keng, tujuannya justru membela Pui Ji Suheng. Mana bisa diam-diam ia memusuhi Pui Ji Suheng malah? Apa agi setauku, Sukoh mendidiknya dengan keras, mana dia berani membongkar penjara sehabis menolong Pui San Suheng? Mendingan kalau dia cuma diam-diam memusuhi Ji Suheng, kalau membongkar penjara berarti melawan pemerintah. Entah padahal Suhu kita adalah orang kepercayaan Seri Baginda sekarang, betapapun Sukoh takkan membiarkan putra sendiri sembarangan bertindak. Bin Sing Leong kurang senang karena penuturannya dipotong Lian Kui jengeknya, sudah selesai belum mojahandu? Maaf Suheng, kata Lian Kui siyaute orang bodoh, ingin omong apa lantas ku katakan begitu saja, bila ada yang keliru mohon Suheng memberi petunjuk. Urayanmu memang beralasan, tapi apa yang terjadi justru sering menyimpang dari kebiasaan, kata Sing Leong dengan dingin. Mengapa kita sampai mencurigai sekiat, untuk sementara tidak dapat ku beritahukan secara terperinci. Tapi dapat ku katakan padamu, yang mencurigai dia bukan aku melainkan juga Suhu kita. Lian Kui terkejut, apa, Suhu juga mencurigai dia? Suhu kan masih paman sekiat sendiri? Betul, kata Sing Leong. Justru Suhu menganggap keponakan sendiri itu yang paling mencurigakan. Apakah kalian merasa ragu terhadap pikiran Suhu? Lian Kui tidak berani bersuara lagi. Sing Leong lantas bicara pula, kami sudah mendapatkan info yang jelas, penjahat yang dibawanya lari dari penjara poting itu bernama Kehong, seorang matu-matu yang dikirim ke kota raja oleh pemberontak citamu. Sute kita yang murtad Pui Liang dan Hoan Gui pembantunya ketiga orang ini kuduga S.I.T. masuk dulu ke kota raja, tapi sekarang kami belum ingin membekuknya kembali. Menurut perhitungan kami, sebabnya C. Sekiat menghilang secara mendadak bisa jadi karena dia ingin mengelabungi ibunya dan diam-diam menyusul rombongan Kai Hong ke kota raja sini untuk membantu mereka. Sekiat tidak mempunyai kenalan lain di kota raja, hanya kalian saja adalah sahabatnya yang dibesarkan bersama sejak kecil. Setiba di sini tentu dia harus mencari kenalan yang dapat dipercaya, maka bila dia mencari kalian kan tidak perlu diherankan. Pengki tidak berani mendebatnya, LCR paksa ia coba memancing, adalah pantas jika Atoa Suheng memikirkan hal-hal demikian. Bila mana benar C. Sute mencari kami nanti, lantas apa yang harus kami lakukan? Sing Leong mengeluarkan sebuah botol kecil berisi semacam obat bubuk warna jambon, kacanya. Sudah kusiapkan bagi kalian. Bila sekiat datang ke Piau Kio kalian, cukup kalian taruh setitik obat bubuk ini dalam minumannya dan semuanya akan beres. Ini obat apa tanya Pengki? Obat pelemas tulang. Soh Kutsan namanya, Tutur Sing Leong cukup dicukit setitik dengan kuku saja dan dapat membuat seorang yang berkumpu tinggi mati kutu dan dapat kau perbuat sesu kamu. Tapi kalian jangan khawatir, Soh Kui San ini tidak membahayakan jiwa manusia. Lalu bagaimana tanya Pengki? Sesudah dia pingsan, masukkan dia ke dalam karung dan segera diantar kepadaku, kata Sing Leong. Sudah ku sediakan juga bagi kalian sebuah kantung kulit yang sangat kuat. Sambil bicara ia tuding sebuah kantung kulit yang dibuat secara khusus dan tergantung di dinding. Kemudian bagaimana tanya Lian Kui? Urusan selanjutnya tidak perlu kalian urus lagi, jawab Sing Leong dengan kening bekernyit. Toa Suheng, kata Lian Kui. Mengingat urusannya cukup penting, maafkan jika ku tanya lagi. Apabila C. Suh T. jadi kami antar ke tempatmu, lalu apakah Toa Suheng akan menjamin keamanannya? Bagaimana nasibnya nanti perlu dilihat dulu? Bagaimana sikapnya nanti? Jawab Sing Leong. Kalau dia mau mengaku di mana beradanya Kui Hong, Pui Liang dan begundalnya, dengan sendirinya kami takkan membuat susah dia. Jika dia tidak mau mengaku, lalu bagaimana tanya Lian Kui? Kalau begitu, sulit ku katakan bagaimana jadinya. Wah, kan keselamatan G. Suh T. harus dikhawatirkan kalau begitu? Sing Leong mendengus, Hektometer, sesungguhnya kalian mau setia padaku atau membela orang lain? Apakah kalian berpihak pada bocah sekiat itu? Kalian harus tahu, dia juga dicurigai berkomplot dengan kaum pemerontak. Nyata nada bicaranya bertambah keras dan bengis. Sung Pengki lebih pintar melihat gelagat, cepat dia menyela, ku tahu maksud Toh Sute, bukan dia tidak mau bekerja bagi Suheng melainkan karena takut terhadap Sukoh. Bila mana urusan ini diketahui Sukoh, tentu kami bisa susah. Kita bertindak dengan rahasia, sekarang dia berada di poting, dari mana dia mendapat tahu ujar Sing Leong. Pula, umpama dia tahu juga ada orang akan tampil bertanggung jawab, tidak perlu kita khawatir. Oh Lian Kui menggeleng, katanya. Tapi Sukoh hanya mempunyai seorang putra, Guru Kila juga cuma mempunyai seorang Tachi, Suhu sendiri utang budi kepada Tachi yang telah membesarkannya itu sehingga hubungan mereka tidak seperti Tachi dan adik umumnya. Bila mana kita berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap Sukoh, mungkin Suhu juga takkan membela kita. Mendadak Bin Sing Leong bergelak tertawa. Tentu saja Lian Kui merasa bingung, tanyanya, kau tertawa apa, Toa Suheng? Ku tertawa dirimu, jawab Sing Leong. Meski sudah dua tahun kau bekerja sebagai Piausu, namun jalan pikiranmu masih serupa anak kecil. Mohon Toa Suheng memberi petunjuk, kata Lian Kui. Dengan hambar Sing Leong berkata, apakah kau tahu siapa yang memberi gagasan ini? Terkesiap hati Lian Kui, tanyanya, memangnya bukan gagasan Toa Suheng? Mana aku memenuhi syarat menggunakan care seperti ini ujar Sing Leong. Coba kau terka lagi. Aku tidak tahu, jawab Lian Kui, namun dalam hati sudah cukup jelas. Sing Leong terbahak, katanya, biar ku katakan terus terang, gagasan ini datang dari Suhu sendiri. Kalau tidak, dari mana aku dapatkan Soh Kutsan yang cuma terdapat dalam istana ini? Meski sebelumnya Oh Lian Kui sudah menduga akan hal ini, tapi dibuktikan langsung dari mulut orang, tidak urung membuatnya terkejut juga. Katanya dengan tergegap, Suhu. Masa Suhu menyuruh kita memperlakukan keponakan sendiri secara demikian? Hahaha, makanya aku bilang engkau masih anak kecil dan tidak tahu urusan, seru Sing Leong dengan tertawa. Di kalangan pembesar, yang diutamakan adalah untung dan rugi, apalagi Suhu adalah orang kepercayaan Hong Siang, mana boleh membelas anak famili sendiri dan melanggar undang-undang kerajaan. Muka Lian Kui menjadi pucat dan tidak herani bersuara lagi. Bin Sing Leong sangat senang, katanya pula, jangankan C Sekiat ini cuma seorang keponakannya, sekalipun putra kandungnya bila berbuat durhaka terhadap negara mungkin Suhu juga akan menindaknya dengan kera yang sama. Sedapatnya Song Pengki bersikap tenang, tapi tidak urung juga kebat-kebit. Pikirnya, Siau Sute yang disinggungnya justru. Jauh di ujung langit dan dekat berada di depan metu di luar tahunya. Melihat Pengki termenung, Sing Leong menyangka orang meragukan ucapannya, dengan tertawa dingin ia berkata pula, apakah kalian tidak percaya kepada ucapanku? Hendaknya tahu, aku tidak sembarangan bicara, biar kalian tahu, boleh ku beri lagi sedikit info. Tentang perkara yang terjadi di poting itu, mungkin sekali Siau Sute kita yang belum pernah kita lihat itu juga ambil bagian. Cuma, karena dia adalah satu-satunya putra kandung Suhu, dengan sendirinya Suhu berharap dia dapat kembali ke jalan yang benar. Namun sejak kecil Siau Sute itu sudah ikut si bangsa tua Ki Tiang Hong. Kata pribahasa, dekat dengan tinta merah akan menjadi merah, dekat hitam akan menjadi hitam. Maka menurut pandanganku, harapan Suhu atas diri Siau Sute itu mungkin sangat tipis terkabul. Suhu sendiri juga memakai perhitungan bila terjadi yang paling buruk, maka apa yang ku katakan tadi hanya ingin menyadarkan kalian, yaitu bila benar Nye Oyam sampai di kota raja, untuk mencari ayahnya mungkin akan menemui kalian lebih dulu. Dan kalian harus waspada, jangan sekali bertemu lantas menganggapnya sebagai orang sendiri. Apakah kami juga perlu melayani dia dengan soh kutsantanya Peng Ki? Itu urusan nanti, ku taksir saat ini belum berada di kota raja, biarlah dua tiga hari lagi ku beri petunjuk pula, kata Sing Leong. Cuma, untuk menjaga segala kemungkinan, bila mana di luar dugaan dia sudah mencari kalian sebelum ku beri petunjuk kepada kalian, maka bolehlah kalian melayani dia dengan care yang kalian harus mengerjai C Sekiat. Tuh soh kutsan yang ku berikan itu cukup untuk mengerjai belasan. Tokoh yang paling lihai sekalipun kalian jangan khawatir, pekerjaan kalian ini sudah direstui Suhu, tidak nanti beliau menyalahkan kalian. Jelas bukan? Jelas, jawab Peng Ki. Dalam hati ia pikir tentu Siow Sute yang sembunyi di luar pasti juga dapat mendengar dengan jelas. Lalu Bin Sing Li Renge Beilata pula. Baiklah, sekarang siap lah menghadapi C Sekiat, sebab kami sudah mendapatkan berita, dalam waktu satu dua hari ini sangat mungkin gak akan masuk kota raja. Peng Ki dan Lian Kui merasa seperti terbebas dari beban yang berat. Selagi mereka hendak keluar, mendadak terdengar suara peletak-peletok, suara serupa genteng pecah. Sing Leong terkejut, bentaknya, siapa? Belum lenyap suaranya tahu-tahu seorang menolak daun pintu dan melangkah masuk. Aku jawab pendatang ini dengan dingin, ternyata N.I.O. To'a koh adanya. Kiranya menurut perhitungan N.I.O. To'a loh pasti N.I.O. yang akan mendatangi Bin Sing Leong, maka lebih dulu ia sembunyi di luar dan menunggu kedatangan kereta itu, lalu ia menerjang masuk begitu saja. Penjaga di luar selain tahu siapa Seng Bibi besar kita, juga Tehau dia adalah Kuan Im bertangan pedas yang tidak kenal ampun, maka tidak seorang pun berani merintanginya. Setiba di dalam rumah semula kearikeh atau kepala rumah tangga bermaksud memanggil majikan muda untuk menemui N.I.O. To'a koh, tapi Seng Bibi besar lantas mendam peratnya, kau sendiri kenal siapa diriku, betapa tinggi kedudukan Bin. Sing Leong juga tetap berasal dari didikan keluarga N.I.O. kami, memangnya dia berani berlagak padaku? Jika aku ingin menemui dia masakah perlu pakai laporan segala? Kuan Keh tidak mampu merintanginya, terpaksa membiarkan N.I.O. To'a koh menerjang ke ruangan dalam. Setiba di ruang belakang, di situ dijaga sendiri oleh anak Bin Sing Leong yaitu Bin Tingkau. Justru lantaran mengingat majikan mudanya becaga sendiri di situ, maka Kuan Keh tadi tidak kerual lagi. Siapa tahu saat itu Bin Tingkau juga sudah dikerjai orang dan dilemparkan ke dalam selokan. Hal ini tidak diketahui Kuan Keh itu, bahkan N.I.O. To'a koh juga tidak tahu. Karena tidak ada rintangan lagi di dalam, langsung N.I.O. To'a koh sampai di luar kamar rahasia. Di situ dia tidak menemukan N.I.O. Yem tapi kebetulan mendengar Bin Sing Leong sedang memberi pesan kepada Pengki dan Lian Kui Kera bagaimana harus menghadapi C.Sekiat. Walaupun watak N.I.O. To'a koh sekarang sudah jauh lebih sabar daripada masa mudanya, tapi demi mendengar maksud Bin Sing Leong hendak membuat celaka anaknya, rasa gusarnya seketika berkobar dan meledak, pintu segera dideberaknya. Keruan Bin Sing Leong terperanjat, cepat ia menyapa dengan tertawa, ah, kiranya Sukoh adanya, angin apakah yang membawamu kemari? angin siluman yang kau terbitkan yang membawaku ke sini, jengek N.I.O. To'a koh. Ah, I, Sukoh, apakah arti ucapanmu ini tanya Sing Leong berlagak bingung? Huh, tidak perlu berlagak pilon, jengek N.I.O. To'a koh. Coba jawab, kenapa hendak kau bikin celaka anak kiat? Diam-diam Sing Leong mengeluh bisa celaka, terpaksa ia menjawab, Ah, I, kenapa Sukoh bicara demikian? Tadi baru saja kami memuji adik sekiat yang pernah mengalahkan kemanteng tai hiap di rumah Pui Liang, kalau tidak percaya silakan Sukoh tanya mereka. Ia berharap pengki berdua akan membantu dustanya itu, maka berulang ia mengediti mereka. Namun PCN Geki dan Lian Kui berlagak tidak tahu. Segera To'a koh mendengus lagi, Hektometer, apa yang kau bicarakan tadi sudah ku dengar semuanya. Pengki, bukankah padamu sekarang terdapat sebotol Soh Kutsan? Betul, jawab pengki sambil mengeluarkan botol kecil pemberian bin Sing Leong tadi. Kau terima dari siapa? Tanya To'a koh. Dari To'a Suheng, jawab pengki. Untuk apa dia memberikan obat itu kepadamu? Tanya To'a koh pula. Sing Leong tahu sukar menyangka lagi, sebelum Song Pengki mengaku segera ia mendahului bicara, Sukoh, jika engkau sudah tahu, maka tidak seharusnya engkau menyalahkan diriku. Suhu yang memberi gagasan hendak menangkap SC Kiat, jika mau malah silakan Sukoh marah kepada adikmu. Aku tidak percaya adikku bisa lupa budi dan hianat seperti ini ucap Nye Oto'a koh. Padahal ia percaya, tetapi lantaran dia sedang marah dan harus mencari sasaran pelampias, maka ia tidak membiarkan. Bin Sing Leong memindahkan semua tanggung jawab kepada gurunya. Selain itu To'a koh juga ingin menjaga gengsi keluarga Nye Oto'a sendiri, maka ia tidak mau membongkar pertentangan di antara Tici dan adik di depan kaum muda. Apakah betul atau salah? Bin Sing Leong yang akan dijadikan sasaran lebih dulu. Dengan sendirinya Sing Leong tidak tahu pikiran To'a koh, ia cuma berseru penasaran, harap Sukoh maklum, tidak nantiku berani sembarangan memalsukan perintah Suhu. Kalau tidak percaya, silakan Sukoh tanya sendiri padanya. Piyok, kontan Sing Leong digampar oleh Nye Oto'a koh sehingga pipi merah bengkak. Keparat, dan peran Nye Oto'a koh. Aku tidak peduli apakah gurumu yang memberi perintah atau bukan. Yang jelas, selama ini ku pandang dirimu seperti anggota keluarga sendiri, kenapa kau tega membuat susah putraku? Kuatir dihajar lagi, cepat Bin Sing Leong berlutut dan minta ampun, maaf, Sukoh, ku tahu kesalahanku. Mohon ampun. Baik, jika minta kuampuni jiwamu, hendaknya segera kau ikut pergi bersamaku, kata To'a koh. Sukoh hendak titik hendak kemana tanya Sing Leong dengan suara gemetar. Akan ku temukan kalian guru dan murid untuk membuktikan siapa yang salah, kata To'a koh. Kiranya pada kesempatan ini dia hendak bicara belak-belakan dengan adiknya, ia ingin tahu apakah adiknya berani mengaku terus terang atau tidak. Betapapun dia masih berilusi kalau-kalau adiknya akan mundur, teratur dan tidak berani lagi membuat susah C sekiat. Bin Sing Leong memang cukup cerdik, apa yang terpikir oleh N.Y.O. To'a koh tentu juga terpikir olehnya. Jika untuk urusan ini N.Y.O. To'a koh tidak segan cocok dengan adiknya sendiri, yaitu N.Y.O. Bok, maka apakah nanti gurunya akan mengakui perbuatannya atau tidak, yang jelas, akhirnya yang ketimban bulung pasti dirinya. Karena itulah dia tidak berani ikut N.Y.O. To'a koh untuk dipertemukan dengan gurunya. Sukoh, ia coba mengulur waktu, semua ini sungguh cuma salah paham saja. Harap sabar dan jangan marah dulu, dengarkan penjelasanku. Tutup mulut, bentak To'a koh sebelum lanjut ucapannya. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan ocehanmu yang bohong belaka, jika mau bicara boleh dikemukakan setelah berhadapan dengan gurumu nanti. Jika begitu, ku mohon izin berganti pakaian dulu, pinta Sing Leong dengan serba susah. Kan bukan hendak menghadiri asa, untuk apa ganti pakaian ujar To'a koh. Ting kau, ting kau Sing Leong berseru memanggil anaknya. Kau mau apa tanya To'a koh? Ada sedikit pekerjaan harus ku beri petunjuk padanya, kata Sing Leong. Hektometer, hendak kau minta bantuan anakmu? Baik, biar ku seret dia pergi sekalian jengek To'a koh. Ah, em-em aku berani, engkau terlampau banyak curiga, Sukoh, kata Sing Leong. Ting kau, tidak perlu masuk kemari, sediakan kereta saja bagiku. Cuma ada sedikit urusan harus kau. Meski masih muda belia anaknya, namun Bintingka sangat cerdik dan pintar melihat gelagat, dengan teriakannya itu ia menduga putranya pasti dapat mengerti ayahnya lagi terancam bahaya. Meski tidak banyak bergundalnya, tapi di rumah Bin Sing Leong juga terdapat beberapa puluh tukang pukul, bila semuanya teratur dengan baik. Sukar juga bagi N.Y.O. To'a koh untuk menerjang begitu saja dan hal ini berarti gagal untuk membawa pergi Bin Sing Leong. Tak terduga pada saat itu juga ada orang berteriak, wah, celaka. Bagaimana si Oya ini? Ayolah, lekas kalian kemari. Kiranya ia tu Bintingkau ditutup N.Y.O. Yam dan dilemparkan ke selokan, baru sekarang N ditemukan anak buahnya. Keruan kejut Bin Sing Leong tak terperikan, segera ia hendak lari keluar. Namun To'a koh keburu membentak. Keparat, kau mau kabur. Memangnya begitu gampang. Berbareng ia terus menjengkeramnya. Tampak Bin Sing Leong pasti akan dibekuk kembali, mendadak dari jendela menyambar tiba senjata rahasia, dari suara mendengingnya yang keras dapat diketahui tenaga sambitan senjata rahasia ini sangat lihai. To'a koh terkejut, ia tahu ketemu lawan tangguh. Betapapun cepat gerak perubahan toh sukar mengelak. Terdengar suara kerit-kerit yang keras, Tiga metu uang yang disambitkan orang itu, yang sebuah dapat dihindarkan N.I.O. To'a koh, yang kedua diselentik jatuh, metu uang ketiga tetap mengenai sikunya. Seketika lengan kanan To'a koh lantai terkulai lemas. Bangsat kecil dari mana, berani menyergap bibimu mentak To'a koh dengan murka. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa orang itu sudah menerobos masuk melalui jendela. Belum lagi To'a koh melihat jelas siapa pendatang ini, tahu-tahu angin pukulan sudah menyambar tiba. Biar kuadu jiwa denganmu, Bangsat teriak To'a koh, berbareng ia sambut pukulan dengan pukulan yang dirasyat. Meski ia cuma menggunakan tangan kiri, tapi tenaga pukulannya juga lihai sekali. Meski sasarannya bukan Binsing Leong, tapi karena getaran tenaga pukulan itu, dia yang kena getahnya, kontan ia terpental jatuh. Orang itu langsung diterjang pukulan N.Y.O. To'a koh. Dia tidak bergeming sedikit pun, ia seperti tak acuh dan menangkis sekenanya, tahu-tahu pukulan N.Y.O. To'a koh yang lihat ini sudah dipatahkannya. Pukulan N.Y.O. To'a koh yang disebut liok yang jiu itu mengandung enam macam perubahan, sudah dilatihnya dengan sempurna, dalam keadaan murka ia menghantam sekuatnya, boleh dikatakan dikeluarkan segenap kemampuannya, setiap gerak tangkis lawan juga sudah diperhitungkannya. Tak terduga, tangkisan lawan sekenanya itu ternyata juga bergaya liok yang jiu keluarga N.Y.O., bahkan tenaga dan caranya seperti tidak kalah lihai dibandingkan N.Y.O. To'a koh. Merasa tenaga pukulan sendiri tidak dapat mengenai lawan, sebaliknya malah kena dikuasai, keruan N.Y.O. To'a koh terkeuap keluhnya, wah, tamatlah aku sekali ini. Siapa tahu, lawan hanya mematahkan tenaga pukulannya dan tidak balas menyerang lagi jelas lawan sengaja mengalah dan tidak ingin melukai N.Y.O. To'a koh. Setelah saling gebrak satu jurus, baru sekarang To'a koh dapat melihat jelas wajah lawan, serunya melenggong, hah, kiranya. Belum sempat kau diucapkan, tahu-tahu hiat soh sudah tertutup lawan, meski masih sadar namun sudah tidak bisa bicara dan tak dapat bergerak lagi. Kiranya orang yang muncul mendadak ini tak lain tak bukan adalah pemuda yang dilihatnya di piyok-kiok tadi. Hati To'a koh terkesiap pikirnya, rasanya aku tidak salah lihat lagi, dia pasti N.Y.O. Yam adanya. Ai, betapapun hubungan bibi dan keponakan memang lain daripada hubungan ayah dan anak. Pada detik menentukan toh dia tetap membantu ayahnya. Ia tidak tahu, memang betul pandangannya tidak salah, pemuda ini memang N.Y.O. Yam adanya. Tapi sebabnya N.Y.O. Yam menutupnya bukanlah sebagaimana disangkanya. Jatuh Bin Sing Leong tadi ternyata tidak enteng sehingga saat itu belum lagi merangkak bangun. Namun N.Y.O. To'a koh ditundukkan N.Y.O. Yam, hal ini dapat dilihatnya, walaupun tidak diketahui dengan jelas bahwa N.Y.O. To'a koh tertutup. Dengan sendirinya ia kegirangan, disangkanya pemuda ini adalah penyelamat jiwanya, segera ia berseru, wah, perempuan tua ini terlampau liai, lekas tambahi sekali pukul padanya. Selama hidupnya dia paling takut terhadap bibi guru yang berjuluk Kuan Im bertangan pedas ini karena melihat N.Y.O. To'a koh belum lagi roboh, dengan khawatir ia menganjurkan N.Y.O. Yam lekas menambahi suatu pukulan lagi. N.Y.O. Yam memang segera menambahi pukulan lagi, tapi bukan tertuju N.Y.O. To'a koh melainkan B.Sing Leong yang terus dicengkeramnya, pelahan ia hantam punggung B.Sing Leong dan membuatnya seketika pinggan. Sung Pengki dan Oh Lian Pui sama melongo oleh kejadian yang mendadak ini, kini mereka pun dapat mengenali N.Y.O. Yam, maka rasa kaget mereka pun hilang. Segera mereka berseru, Su. Tapi belum lanjut ucapan mereka, tahu-tahu plak-plak, mendadak mereka digampar oleh N.Y.O. Yam, sekaligus Siatul pun tertutup. N.Y.O. Yam lantas mendengus. HRN, Suheng apa? Masih berani kalian menjago Suheng lagi? Tapi sayang Suheng kalian ini cuma pandai berlagak sebagai pembesar, kepandaian berkelahi ternyata tidak becus. He he, tentu sekarang kalian kenal kelihayanku, biarpun kau panggil sukohmu juga tidak ada gunanya, apalagi hendak minta tolong kepada Suhengmu yang tak becus ini. Sembari mendam perat, berbareng ia pun memberi tanda kepada Pengki dan Lian Kui dengan main meta, malahan ia terus mengobrak abrik perabotan di dalam kamar. Tadi Pengki dan Lian Kui mestinya hendak memanggi sute kepada N.Y.O. Yam namun oleh N.Y.O. Yam telah diubah. Seakan-akan mereka hendak memanggil Suheng, yaitu Bin Sing Leong dan minta tolong padanya. Karena di dalam kamar hanya ada seorang Suhengnya, jelas yang dimaksuti alah Bin Sing Leong. Dalam pada itu beberapa tukang pukul sewaan Bin Sing Leong sudah ada yang mendekati kamar. Pengki berdua bukan orang bodoh, segera ia tahu maksud N.Y.O. Yam supaya anak buah Bin Sing Leong itu tetap menganggap mereka sebagai orang sendiri dan tidak mencurigai mereka. N.Y.O. Yam lantas mengambil kantung kulit yang tergantung di dinding itu, ucapnya dengan terbahak, ha ha, kantung ini kebetulan cocok untuk kugunakan. Segera Bin Sing Leong yang sudah ditutupnya dan tak sadar itu dimasukkannya ke dalam kantung kulit itu. Sekilas pandang dilihatnya Song Pengki masih memegangi botol Soh Kutsan itu, segera ia mengambilnya dan berkata, ini juga cocok untuk ku pakai. Menyusul ia tertawa panjang, katanya pula, maaf, akan ku bawa suheng kalian. Rasanya kalian belum memenuhi syarat untuk menjadi pendampingnya, maka boleh istirahat saja sebentar di sini. Habis berkata, kantung kulit itu di panggulnya, belang, pintu kamar di depak terus menerjang keluar. Saat itu beberapa tukang pukul baru memburu tiba, tapi semuanya kena disapu terguling oleh kantung kulit yang disabetkan. N.I.O. Yam Di dalam N.I.O. Toh Akoh hanya mendengar suara gedebukan dan jeritan beberapa orang, sejenak kemudian baru suasana tenang kembali. Dapat dirasakan oleh N.I.O. Toh Akoh bahwa N.I.O. Yam hanya menutupnya dengan keru yang ringan, setelah dia mengerahkan tenaga dalam, lambat laun hiatu yang tertutup itu terbuka sendiri. Tentu saja ia sanksi, diduganya tindakan N.I.O. Yam itu pasti ada maksud tertentu, tapi di depan kedua murid keponakan ia kena ditutup orang, biarpun orang yang mengerjainya ini adalah kemenakan sendiri, tetap dirasakan malu dan juga gusar. Maka sambil berteriak segera ia menerobos keluar melalui jendela. Dengan tindakannya tadi, N.I.O. Yam yakin Song Pengki dan Ohlian Kui pasti tidak akan ikut tersangkut perkara lagi, maka dapat ditinggal pergi tanpa khawatir. Dugaannya memang tepat, setelah suasana tenang kembali, tidak lama kemudian dua penjaga yang tidak tahu apa yang terjadi coba melongok mereka. Meski Pengki dan Lian Kui juga tertutup dan belum dapat bergerak, namun sekarang mereka sudah dapat bicara. Kedua anak buah Bin Sing Leong juga bukan orang bodoh, segera mereka tahu Pengki berdua tertutup hiatu kelumpuhannya, mereka saling pandang tanpa berdaya. Pengki berlagak malu, katanya, A.I. Sungguh runyam, sama sekali kami tidak mampu membantu kesukaran Toa Suheng, sebaliknya malah kena dikerjai bangsa cilik itu. Bagaimana dengan bangsa cilik itu, apakah kalian dapat memberkuknya? Kami pun harus merasa malu, sudah banyak dirobohkan tetap tidak dapat merintangi bangsa cilik itu, malahan majikan kami pun diculik olehnya, tutur kedua penjaga itu. Mereka mengira Pengki berdua sudah lebih dulu tertutup sehingga tidak tahu diculiknya Bin Sing Leong. Maka Pengki menjawab, syukurlah sukoh kami sudah mengejar ke sana, mungkin akan dapat menyelamatkan Toa Suheng. Dan bagaimana dengan majikan muda kalian? Majikan muda kami juga tertutup hiatonya oleh bangsa cilik itu, saat ini dia belum lagi sadar, tutur penjaga itu. Kami pun tidak mampu membuka hiatonya dan sebenarnya ingin bicara sampai di sini, tanpa terasa kedua orang itu saling pandang dengan menyengir. Kiranya mereka bermaksud minta tolong Pengki berdua untuk membuka hiat itu majikan mudanya yang tertutup, sekarang melihat Pengki berdua juga mengalami musibah yang sama, dengan sendirinya mereka urung minta tolong. Namun Pengki berdua tahu maksud mereka, katanya, mungkin dalam waktu tidak lama hiat itu kami akan lancar dengan sendiri. Tapi bila kalian dapat menolong dan kami bisa bergerak lebih cepat, mungkin kami pun dapat menolong Bin Sutit. Tapi bagaimana caranya, kata kedua penjaga. Bagaimana caranya dapat kuajari kalian, kata Pengki. Benar juga, setelah diberi petunjuk dan dicoba, hiat itu. Pengki yang tertutup segera lancar kembali. Lalu Pengki membuka juga hiat itu awlian kuwi. Dalam pada itu centeng keluarga Bin telah membawa datang Bin Tingkau yang tidak bisa berkutik itu. Setelah diperiksa, Pengki tahu Tingkau ditutup dengan liuk yang jiw oleh N.Y.O. Yam, pikirnya, rupanya N.Y.O. Sute sengaja memberi jasa baik kepada kami, bila dia menggunakan kero menutup lain tentu kami tidak berdaya. Maka dengan gampang saja dapatlah ia membuka hiat itu Bin Tingkau yang tertutup. Dengan sendirinya anak muda itu sangat berterima kasih. Lantaran gerak-geriknya masih kaku, terhadap anak buahnya yang tidak becus itu ia pun kehilangan kepercayaan, terpaksa ia memberitahukan tempat tinggal N.Y.O. Bok kepada Pengki dan minta bantuan kedua susiok itu lekas menyampaikan berita kepada kakek gurunya itu. Mimpi pun tak terpikir olehnya bahwa bangsa cilik yang menyerangnya tak lain tak bukan adalah putra kakek gurunya, bahkan juga ingin mencari tempat tinggal seng kakek guru. Sementara itu cuaca sudah gelap, bulan sudah menongol di ufuk timur dengan cahayanya yang terang. Namun perasaan N.Y.O. Yam justru tertutup oleh bayangan gelap. Ia mempunyai soh kutsan. Bin Sing Leong juga takkan pengaruhi ginkangnya yang tinggi. Namun Bin Sing Leong sendiri ditambah botol soh kutsan yang kecil itu justru membuat tekanan berat bagi perasaannya. Terpikir olehnya, jika apa yang dikatakan Bin Sing Leong betul, bukankah ayahku menjadi lebih ganas dan keci daripada bibi yang berjuluk Kuan Im bertangan pedas. Padahal ayah Pernah berkata padaku, lantaran menghindari pencarian musuh, maka beliau terpaksa menjadi jago pengawal istana. Tapi bila apa yang dikatakan Bin Sing Leong itu benar, itu berarti ayah memang sengaja hendak menjadi budak setia raja bangsa asing ini. Sungguh aku tidak percaya bahwa ayah adalah manusia serendah ini, sampai darah daging sendiri juga tidak diakui lagi dan akan dicelakai? Apakah bibi orang baik atau orang buruk, yang jelas ayah sendiri utang budi atas mendidik dan membesarkannya, mana boleh ayah menyuruh muridnya mengerjai kakak sekiat dengan soh kutsan, bahkan dengan kera yang sama aku pun hendak dikerja juga. Seperti kata pribahasa, seganas-ganasnya harimau juga tidak makan anak sendiri, sungguh N.Y.O.Y.M. tidak percaya ayah kandungnya itu bermaksud keji terhadapnya. Akan tetapi intrik ayahnya yang keji itu didengarnya langsung dari mulut murid ayahnya, hal ini membuatnya mau tak mau percaya juga beberapa bagian. Karena itu ia ingin menemui ayahnya, ingin menguji orang tua sendiri. Untuk menemui ayahnya ia pria mencari jalan melalui Binsing Leong. Inilah yang menjadi alasannya mengapa dia menyelamatkan Binsing Leong. Begitulah ia membuka kantung kulit itu di tepi kolam dan membebaskan Binsing Leong serta membuka hiatu yang ditutupnya tadi. Sing Leong seperti habis mimpi buruk, dengan metu, terbelalak ia pandang N.Y.O.Y.M. Engkau mungkin terkejut, Bintai Jin Sapa N.Y.O.Y.M. dengan tertawa. Engkau masih kenal diriku? Siapa kau ini? Tempat apakah ini? Tanya Sing Leong. Apa yang baru saja terjadi, rasanya tidak sampai kau lupakan sama sekali, Ujar N.Y.O.Y.M. Aku inilah orang yang menyelamatkan dirimu dari tangan Loa Jiu Kuan Im. Engkau kan penduduk kota ini, lihat gardu pemandangan di tepi kolam itu, masa tempat ini tidak kau kenal lagi? Eh, Bintai Jin, jangan takut, sekarang engkau sudah bebas dari bahaya. Dengan sendirinya Binsing Leong masih kenal dia, sesudah menenangkan diri, umpamapun dikenalnya. Yang tidak habis dimengerti adalah mengapa orang yang asing baginya ini mau menolongnya? Kalau menolongnya kenapa meski menutup hiayatu dan memasukkannya ke dalam kantung dan dibawa kes ini? Dengan penuh rasa curiga terpaksa ia mengucapkan terima kasih kepada N.Y.O.Y.M., katanya, terima kasih atas budi pertolonganmu, dan entah bagaimana keadaan di rumahku tadi? Aku pun tidak tahu, jawab N.Y.O.Y.M. Cuma menurut perkiraanku, meski sukohmu berjuluk Kuan Im bertangan pedas, yang dibencinya cuma dirimu saja, ku kira dia tidak akan membuat susah anggota keluargamu. Walaupun begitu, hatiku tetap tidak tentram karena tidak berada di rumah, ucap Sing Leong. Apakah engkau menyesal caraku memaksamu meninggalkan rumah? Ah, mana ku berani? Cuma ada satu hal tidak jelas bagiku, untuk itu ingin ku minta penjelasanmu. Silakan bicara, kata N.Y.O.Y.M. Bila perempuan jahat itu bukan tandingan Anda, kenapa ada berbalik menghindari diatanya Siu Leong? Hah, ku kira engkau tidak cuma ingin tahu hal ini saja, tentu masih banyak tanda tanya lain, umpamanya mengapa ku tutup hiatomu dan memasukkanmu ke dalam kantung kulit. Dari mana ku tahu hari ini engkau ada kesulitan lalu datang ke rumahmu untuk menolongmu. Kenapa pula hanya dirimu saja yang ku tolong dan tidak menolong sekalian anakmu dan sebadainya, begitu bukan? Yang sedang dikuaiirkan Bin Sing Leong memang cuma keselamatan anaknya, maka cepat ia menjawab, betul, pada waktu perempuan jahat itu melabrakku dapat ku dengar suara jeritan di luar, rasanya seperti terjadi sesuatu atas diri putraku. Bila mana Anda tahu apa yang terjadi, mohon memberi penjelasan. Akanku beritahukan semuanya, dan yang pertama hendak ku katakan adalah engkau salah tindak, kata N.I.O.I.N. Sing Leong terkejut, masa Anda menganggap ada sesuatu perbuatanku yang tidak benar? Engkau setia kepada guru, setia kepada kerajaan, engkau orang yang memenuhi kewajiban, caramu bekerja sangat baik, kata N.I.O.I.N. Yang kemaksudkan bukan berbuat salah, melainkan dugaanmu yang salah. Mengapakah sangka lo A.J.U. Kuan Im bukan tadinganku? Bukankah engkau terlalu menilai rendah kepada sukohmu? Hati Sing Leong agak lega, pikirnya, dari nada ucapannya, bila mana dia bukan jago istana yang baru datang tentu adalah sahabat suhu. Maka ia menjawab, kutahu sukoh berjuluk lo A.J.U. Kuan Im dan pasti bukan cuma bernama kosong belaka. Tapi kungfu Anda terlebih hebat daripadanya, meski cuma kulihat satu jurus saja, namun melulu satu jurus pun engkau sudah mengungguli dia, ku yakin pandanganku pasti tidak keliru. Diam-diam N.I.O.I.N. yang merasa geli, katanya dengan tertawa, terima kasih atas penghargaanmu kepadaku. Tapi hendak ku katakan terus terang padamu, bila mana pertarungan berlanjut lebih lama, meski aku tidak bakalan kalah, untuk menangkan dia juga tidak mudah. Satu jurus seranganku tadi hanya berhasil secara kebetulan sehingga dapat menyelamatkanmu dari keganasannya. Bahwa aku segera kabur pula dengan membawa dirimu adalah karena dia juga membawa begundalnya. Apa kau maksudkan kedua suteku itu? Tanya Sing Leong. N.I.O.I.M. menjawab, Sung dan Oh berdua sangat ingin menjadi wakil untuk itu diperlukan dukunganmu, mustahil mereka berani tidak setia kepadamu. Mereka hanya takut kepada sukoh kalian, kalau dibilang sekomplotan dengan sukohmu rasanya mereka belum memenuhi syarat. Apalagi cuma mereka berdua, biarpun benar mereka membela Lok A.J.U. Kuan Im juga tidak perlu ku takuti. Diam-diam Bin Sing Leong merasa heran Mengapa sedemikian jelas orang mengetahui urusan yang diaturnya? Tapi dasar manusia licik yang suka mengukur orang lain dengan diri sendiri, disangkanya kedua suteknya juga serupa dirinya, melulu mengutamakan kepentingan pribadi, pihak mana yang menguntungkan, kesana pula akan mendoyong. Sebab itulah ia pun tidak sanksi lagi setelah diberi penjelasan oleh N.I.O.I.M. Habis siapa pula yang kau maksudkan sebagai komplotan perempuan tua tanya Sing Leong kemudian. Masa tidak dapat kau terkah jawab N.I.O.I.M. dengan tertawa. Orang ini tidak boleh tidak harus membantu sukohmu, seharusnya dapat kau duga siapa dia? Jika Anda saja merasa perlu menghindari dia rasanya kepandainya pasti berada di atas sukoh kami, kata Sing Leong. Memang betul, ujar N.I.O.I.M. Sing Leong menjadi tambah sanksi, katanya, apakah mungkin Han Wibu? Namun rasanya Han Wibu tidak nanti berani bertindak demikian. Tentu saja bukan dia, kata N.I.O.I.M. Kungfu orang ini justru lebih tinggi lagi daripada Han Wibu. Wah, tidak dapat ku terkah, kata Sing Leong. Dia bukan lain daripada putra sukohmu sendiri, tutur N.I.O.I.M. dengan tertawa. Sing Leong melenjak katanya, masa C.Sekiat sudah berada di kota raja? Orang yang menutup hiatu anakmu ialah dia, kata N.I.O.I.M. Mereka ibu dan anak sekaligus mendatangi rumahmu. Baru sekarang Sing Leong tahu duduknya perkara, pikirnya, pantas anak kau tidak sempat bersuara sama sekali dan kena dikerjai orang, kiranya perbuatan bocah si C.I.T.U. Jika Uti Keng saja gentar kepada bocah itu, dengan sendirinya kungfunya lebih tinggi daripada ibunya. Karena itu ia tidak sangsi lagi terhadap bualan N.I.O.I.M. Segera N.I.O.I.M. menyambung, aku bukan tandingan C.Sekiat, terpaksa sebelum diam muncul nelekasku bawa lari dirimu. Dalam keadaan terburu-buru tidak sempat ku beri penjelasan kepadamu, pula ku hatir engkau berteriak, terpaksa ku tutup dirimu, untuk itu harap engkau jangan marah. Penjelasannya cukup beralasan, tentu saja Bin Sing Leong tidak berani marah kepadanya, sebaliknya dia mengucapkan terima kasih pula. Sekarang mereka ibu dan anak mungkin sudah meninggalkan rumahmu, tapi segala urusan akan lebih baik bila berlaku hati-hati, engkau tidak terburu-buru pulang bukan tanya N.I.O.I.M. Betapapun hati Bin Sing Leong masih kebat-kebit, mana dia berani menyerempet bahaya, katanya, betul, sementara ini jangan pulang dulu. Dan entah anda hendak menuju kemana? Engkau ingin kemina, boleh ku pergi bersamamu, jawab N.I.O.I.M. Sing Leong diam saja. Maka N.I.O.I.M. berkata pula, sukohmu hendak mencari perkara padamu, jika engkau tidak sanggup melayaninya, lalu siapa orang pertama yang hendak kau cari, masa belum kau pikirkan? Hal ini sengaja ditanya, padahal jelas diketahuinya yang hendak diberi lapor oleh Bin Sing Leong pasti gurunya, yaitu N.I.O.BOK. N.I.O.BOK adalah jago pengawal istana, tempat kediamannya tidak boleh sembarangan diketahui, orang luar. Bin Sing Leong sendiri tidak berani membawa orang asing kesana sebelum mendapat izin sang guru. Maka Sing Leong menjawab dengan gelagapan, aku titik aku. Apakah tempat itu tidak leluasa bagimu membawaku kesana? Tanya N.I.O.I.M. dengan tertawa. Juga tidak mutlak tidak boleh pergi kesana, jawab Sing Leong ragu. Cuma, nama Anda yang mulia saja belum ku ketahui sampai saat ini. Namaku tidak perlu kau tanya, Ujar N.I.O.Y.O.Y.M. Tapi dapat ku katakan padamu, aku dan gurumu mempunyai hubungan yang ngerat, kita boleh dikatakan orang sendiri. Ucapannya memang tidak omong kosong, jelek-jelek Bin Sing Leong kan murid ayahnya. Entah Anda bekerja di mana? Maaf, jika ku tanya macam-macam, sebab-sebab. Tidak perlu kau jelaskan juga ku tahu sendiri, Ujar N.I.O.Y.M. dengan tertawa. Asal-usul dan kedudukan diriku bila tidak ku katakan sedikit, tentu engkau merasa was-was. Sing Leong merasa lega, jawabnya, Anda memang seorang bijaksana. Ya, ada beberapa pertanyaan belum lagi ku jawab, biarlah sekarang ku jelaskan seluruhnya. Pertama hendak ku katakan padamu, kedudukan ku rada-rada mirip dengan burumu. Hah, engkau juga si Witaijin, cuwon besar jago pengawal istana tanya Sing Leong dengan terkejut. Meski aku bukan jago pengawal istana, tapi aku mendapat tugas khusus dari Tai Lwe Chong Koan, kepala rumah tangga istana. Malahan dapat ku beritahukan padamu, Pang Tai Yew yang mengundang diriku atas perintah Tai Lwe Chong Koan. Sebulan yang lalu aku bertemu dengan Pang Tai Yew di Tioya. Mestinya dia hendak pulang ke kota raja bersamaku, cuma sayang ia terluka, saat ini mungkin sedang merawat lukanya. Siapa itu Pang Tai Yew? Kukira engkau cukup tahu. Pang Tai Yew yang disebut Ten Yeoyam itu adalah jago pengawal istana yang tidak diumumkan secara terbuka, hal ini diketahui Bin Sing Leong. Bahwa Nyeoyam dapat menyebut nama Pang Tai Yew, mau tak mau Sing Leong tambah percaya. Urusan Chin Wan Piao Kiok juga sangat diperhatikan Chong Koan Tai Yew, kata Nyeoyam pula. Tugas pertama yang diberikannya kepadaku adalah supaya diam-diam kuawasi gerak-gerik Chin Wan Piao Kiok. Sing Leong berkeringat dingin, pikirnya, jangan-jangan Chong Koan Tai Yew juga ingin ikut campur urusan Chin Wan Piao Kiok. Pantas orang ini sangat kenal seluk-beluk Piao Kiok. Perlu kuingatkan suhu agar jangan lupa memberi sedikit manfaat bagi Chong Koan Tai Yew. Didengarnya Nyeoyam menyambung lagi. Diam-diam kuawasi Chin Wan Piao Kiok, setiap orang yang keluar masuk Piao Kiok tidak lolos dari pengamatanku, serupa tokoh ternama Loh Ajiw Kuan Im itu tentu saja terlebih menarik perhatianku. Hektometer, kiranya di luar tahu ku Hon Wibu mengundangnya, langkah ini sungguh tidak kuduga, jengek Sing Leong. Aku juga tahu Loh Ajiw Kuan Im adalah sahabat baik Hon Wibu, kedatangannya ke Chin Wan Piao Kiok adalah urusan biasa, cuma kedatangannya ternyata begitu kebetulan, hal inilah yang menimbulkan rasa sangsiku. Dari nada ucapanmu, agaknya kau pun mencurigai mereka mempunyai maksud tertentu. Ku tahu Hon Wibu tidak ingin membiarkanku menjadi Chong Piao Tau, kata Sing Leong dengan gemas, lah mengundang Sukoh kemari, jelas ditujukan untuk menghadapi diriku. Apakah kau dengar pembicaraan mereka? Aku tidak berani terang-terangan masuk ke Piao Kiok untuk mendengarkan pembicaraan mereka, aku hanya mengikuti jejak mereka secara diam-diam, tutur N.Y.O. Yam. Tidak lama setelah N.Y.O. Toa Koh dan anaknya masuk ke dalam Piao Kiok, lalu kau panggil kedua sutemu, kemudian Hon Wibu menyediakan kereta bagi kedua sutemu, dari situ dapat kutemukan suatu rahasia. Rahasia apa tanya Sing Leong? Yaitu pada waktu kedua sutemu belum keluar, lebih dulu Chee Sekiat telah menyusup ke dalam kereta, bahkan ibunya sudah mendahului meninggalkan Piao Kiok, tutur N.Y.O. Yam. Jelas kulihat Chee Sekiat naik ke dalam kereta, tapi kemudian waktu kereta diberangkatnya, penumpangnya yang kulihat hanya Song Pengki dan Oh Lian Kui saja. Hal itu disebabkan kereta itu memang dipasang lapisan rahasia, bocah Shiche itu bersembunyi di situ, kata Sing Leong, melihat gelagatnya, tentang Hon Wibu mengundang kedatangan mereka ibu dan anak juga dilakukan di luar Tau Kedua Suteku. Selama ini Pengki dan Lian Kui memang kurang mendapat kepercayaan Hon Wibu, bisa jadi rahasia dalam kereta itu juga tidak diketahui mereka. N.Y.O. Yam mengarang cerita, apa yang diperbuatnya sendiri dikatakan sebagai perbuatan Chee Sekiat, rasa sangsi Bin Sing Leong terhadap Pengki berdua lantas lenfap, bahkan cerita karangannya itu dipercaya sepenuhnya. Maka N.Y.O. Yam menyambung lagi, urusan ini sangat aneh, diam-diam aku lantas membuntuti kereta itu dan langsung sampai di rumahmu, tentu sekarang dapatku pahami mengapa mendada aku dapat muncul di sini, bukankah kedatanganku tepat pada waktunya? Ini bukan kebetulan, juga bukan lantaran aku dapat meramal apa yang belum terjadi. Sing Leong memandangnya sekejap seperti lagi berpikir, tiba-tiba ia berkata, ku paham sekarang. Engkau datang dari tempat yang jauh bukan? Maksudku sebelum engkau sampai di Tioya semula engkau tinggal di suatu tempat yang jauh dari daerah Tionggoan, bukan? Berderak juga hati N.Y.O. Yam, tanyanya dengan tersenyum, dari mana kau tahu? Jika tidak salah dugaanku, anda ini datang dari pektohsan bukan? Tanya Sing Leong. N.Y.O. Yam berlagak tak acuh, tidak mengaku, juga tidak menyangkal, ia memandang ke atas dan balas bertanya, oh, kau pun tahu pektohion segala? Diam-diam Sing Leong merasa tenang karena mengira dugaannya tidak keliru, dengan berseri ia berkata pula, guruku terhitung juga orang kepercayaan Congkantai Jin dan Congkantai Jin sering bicara dengan guruku tentang ubun sancu dari pektohsan. Oh, kiranya begitu, ucap N.Y.O. Yam. Engkau adalah murid pertama kesayangan gurumu, pantas kau tahu berbagai urusan. Sing Leong tambah gembira, katanya, ku tahu hubungan baik Sancu dan Congkantai Jin adalah suatu urusan rahasia, jago pengawal umumnya tidak nanti mengetahui rahasia ini. Tapi engkau jangan khawatir, tidak nanti ku bocorkan rahasia ini.